Move on Aku mengerti, aku paham, semua yang terjadi karena kehendak Tuhan. Kamu dipertemukan, menjalin ikatan, lalu dipisahkan, pasti karena sebuah alasan. Entah selanjutnya, kamu akan bertahan atau mencari seseorang yang lain sebagai belahan, itu pilihan. Hanya saja, jika kamu memaksakan bertahan sendirian, itu akan sangat menyakitkan. Menunggu yang tak tahu kapan pulang, itu melelahkan. Terlebih, jika seseorang itu sudah tak mau diajak berjuang. Kamu juga akan melewatkan banyak kesempatan bertemu seseorang yang baru, tentunya yang lebih baik dari masa lalu. Menutup rapat-rapat pintu hatimu sama saja menolak pengembat masuk, mungkin benar, dia tidak bisa seutuhnya memulihkanmu. Tapi, setidaknya, dia bisa memberikanmu warna dan cinta yang baru. Aku yakin suatu hari nanti, kau akan mengerti tentang mengapa harus mengikhlaskan perpisahan, harus ada janji yang teringkari, harus ada pergi tanpa kembali. Karena, ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipaksakan hati. Saat kamu menemukan jawaban, saat itu, kamu telah menemukan kebahagiaan. Terkadang, hal-hal baru datang setelah kamu benar-benar mengikhlaskan pelukan. Kamu akan benar-benar bahagia hidup dengan seseorang yang baru setelah kamu berdamai dengan masa lalu. Terima kasih telah menonton!